hai hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang di channel sarung bantle cuy jadi di video ini kita akan bermain game Roblox lagi dan kita akan melanjutkan permainan kita di game blog PCC atau server blog piece kali ini kita akan mencoba untuk payah versus player player cuy ya jadi disini gua mau player player melawan Morpheus disini gua menggunakan blacklight dan Morpheus menggunakan fishman karate ya seperti biasa cuy ya ini gua cuman buat fun aja gua bukan mau nunjukin kayak ini jago ini kuat ini apa gitu ya atau misalnya tergantung penggunanya itu terserah kalian ya pokoknya ini gua cuman buat fan aja dan juga cuman buat ya iseng-iseng aja ya bikin player player kayak gini biar tidak terlalu boring cuy gitu dan seperti biasa juga cuy gua akan mencoba untuk tiga ronde atau 3 match aja karena kalau misalnya lima match kelamaan ya jadi langsung aja ya kita ke ronde nya atau ke match ya oke cuy ini kita sudah masuk ke ronde pertama ya jadi ini pure tidak menggunakan apapun ya cuman menggunakan fighting style doang ya ini cuman buat fan aja karena gue juga juga bingung yang bikin konten apa jadi ya udahlah kita perang-perang saja Hai sebentar ya ini agak susah emang ngegerakkan skill ini tuh susah coy Hai gitu kalau misalnya nggak kena tuh emang agak susah coy Aduh tar Hai kena kan hai 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 eh apa-apaan itu kenapa gua muter-muter sambil jalan kaki suram-suram kita akan coba nih gua tidak kena Aduh sayang sekali ya tuh susah banget ngegerakin itunya ngarahinnya karena kalau nggak kena cukup rugi cuy jadi gua cuma bisa bisa mengandalkan skill 1 sama duanya aja nih hai 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 karena untuk ge ngegerakin skill ini ya ngegerakin skill tiganya nih susah cuy enggak bohong gua beneran Hai hasil tuh gila susah banget jadi hanya berharap dari kau kian saja cuy tuh lihat deh nggak kena lagi gila susah banget ngegerakin udah amit amit hai 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 dan mati Oke jadi kita langsung ke ronde kedua ya oke oke cuy kita masuk ke ronde kedua antara blacklight versus fishman karate cuy oke kita harus bisa ngendelin skill 1 sama skill 2nya ini cuy harus kena selalu nggak kena emang agak menyebalkan anjir Hai aduh dan agak menyebalkan gitu ya ya kalau nggak kena Hai jadi emang harus kena cuy hai 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 hmm oke jadi kita harus bisa ngenain gitu cuy kalau nggak kena itu emang agak rugi ya waduh itu dia mental jauh waduh itu dia mental jauh waduh itu dia sekaret cuy aduh nggak kena oke santai Oke harusnya mati sih dua kena sabar 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 sambil nunggu posisi dia ada di bawah ya duh lumayan sakit aduh nggak kena Hai mana tuh hai 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 gua susah juga ngejangkau nya kalau kayak gini Oke sabar 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 eh diablonya udah ada harusnya bekerja kok harusnya bekerja nih diablonya berguna nih harusnya kita kalau kalau kenain skill 2-nya berhasil kenain skill 2-nya fix aduh dicabut dong aduh nggak kena Wow emang gua Queen susah itu ya ngegerakin skill 1-nya ini arah ini tuh kalau nggak kena tuh agak susah emang agak menyebalkan emangnya dan ini energi gue sudah menipis cuy aduh jadi kita harus main santai 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 tapi kena Oke cuy kita berhasil menang cuy ya untuk ronde kedua ini kita berhasil menang jadi langsung aja kita ke ronde ketiga cuy ya mantap Oke cuy kita sudah masuk ronde ketiga ya skor kita satu sama pokoknya kita harus bisa ngandelin skill 1 sama skill 2-nya cuy harus bisa kena karena ya cuma ini ini doang nih kemampuan yang kita punya soalnya kalau skill 23 nih gua masih belum bingung cara gunanya gimana biar bisa kena tuh gimana gitu anjir jarak serangnya dia lumayan jauh jadi gua memperhitungkan juga jarak serangnya Oke sabar Oh kan susah kan jadi kombonya gua nggak ngerti untuk ini untuk skill skill 3-nya kayak gimana coba skill 2 sih gua udah agak ngerti cara itu ini gimana cara kerjanya tak cara kerjanya ini skill 1 Oke enggak kena jadi kalau pakai skill 1 ini cuy saran gua kalian harus pinter-pinter ininya cuy ngakimnya kalau nggak ngarahin yang udah pinter udahlah auto pasti menang anjir dan beberapa kali skill gua kenal ini dan berhenti anjir ada apa ini kok berhenti tiba-tiba di penentuan cuy ya obok terakhir nih siapa yang bakal menang Aduh sakit cuy don't live the game nggak akan live gua kurang lagi main gimana live the game dah dan mati cuy oke siap jadi gitu ya untuk video kali ini tentang player versus player yang antara blacklight versus fighting style affecting style versus fishman karate jadi ya kayak gitu ya kalian bisa lihat ya semua juga intinya kembali ke penggunanya cuman kalau menurut gua untuk pakai blacklight ini susahnya di skill nyari aja cuy ya jadi kalau kalian jago nga aimnya jago ngarahin ya kalau menurut gua sih udah yakin pasti menang soalnya kan dari skill 1 sama 2 ini cukup berguna ya cuman kalau untuk skill 3 ini gue masih bingung kombonya gimana mungkin kalian lebih ngerti kalian mungkin lebih jago ya ya udahlah gitu jadi pokoknya gitu aja untuk video kali ini cuy ya oke oke cuy segitu aja untuk video kali ini kurang lebihnya gue minta maaf masih sambil jumpa di video selanjutnya bye bye bye